Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Warundi TV Nah, disini akan saya bahas yaitu cara mengatasi Seperti ini teman-teman, misalnya nih Ini ya, scale di Windows 11 yang tidak bisa di klik misalnya Atau tidak bisa dirubah scale-nya Oke, disini teman-teman bisa ikutin saja Kemungkinan dengan cara ini akan berhasil teman-teman Oke, disini saya memiliki dua cara Teman-teman tinggal ikutin saja Cara pertama teman-teman bisa klik kanan disini ya Di kiri bawah ada start, teman-teman klik kanan Kemudian cari device manager teman-teman Ini device manager ya Oke teman-teman, setelah masuk ke device manager Teman-teman pilih display adapters Kemudian biasanya disini beda-beda ya Ada yang AMD, ada yang Intel, teman-teman bebas Tergantung yang digunakan di laptopnya Misalnya AMD, nanti saya klik kanan yang AMD ini Kemudian saya pilih update driver Kemudian pilih browse my computer for driver Kemudian pilih lagi let me pick Nah, disini teman-teman pilih yang atas sendiri teman-teman Pokoknya yang atas sendiri ya Apabila sudah teman-teman bisa klik next Sampai terinstall drivernya teman-teman Oke teman-teman, setelah itu teman-teman bisa di-close Kemudian apabila minta restart Teman-teman klik yes saja untuk di-restart Nah, misalnya setelah di-restart nih teman-teman Coba cek lagi apakah masih error atau sudah bisa Apabila masih juga error, kita masuk ke cara yang kedua Yaitu sama, teman-teman bisa klik kanan di start ya Setelah itu teman-teman pilih device manager lagi Kemudian teman-teman pilih display adapter lagi Kemudian klik display adapternya, klik kanan Disini teman-teman pilih update driver Nah, kali ini teman-teman pilih search automatically for driver Pastikan tersambung dengan internet teman-teman ya Oke, nah setelah itu setelah selesai teman-teman klik close lagi Kemudian apabila minta restart teman-teman klik yes saja Nah, apabila sudah di-restart nih misalnya nih Teman-teman bisa di-check lagi Kemungkinan akan berhasil teman-teman ya Jadi teman-teman bisa dicoba dulu Kemungkinan dengan cara ini bisa berhasil Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara mengatasi Di Windows 11 yang kalau kita mau rubah skala Tidak bisa ya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!